Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi disini bersama gue di channel youtube rusin alpio Apa kabar kalian semua semoga kalian sehat selalu ya guys Oke jadi pada kesempatan kali ini Gue mau ngebahas deretan supermoto terbaik di dunia saat ini Motor supermoto Jenis sepeda motor yang mampu digunakan di jalur aspal dan offroad Motor dewasa ini semakin digandrungi di Indonesia tentunya Ada beberapa pabrik menjual motor tersebut Hanya saja yang paling menonjol adalah Kawasaki Detrager Namun tak sedikit dari masyarakat membeli motor jenis trail yang dilengkapi ban tahu Kemudian setelah itu beberapa bagiannya dirombak seperti pada ban, pelek, dan suspensi agar mirip jenis supermoto Kendati begitu di berbagai dunia kendaraan roda dua jenis supermoto cukup populer Tak heran jika para pabrikan menawarkan berbagai jenis supermoto dengan keunggulannya Bahkan dilansir dari situs online pisar daun ada beberapa jenis supermoto yang saat ini tergolong terbaik guys Oke sebelumnya yang baru bergabung subscribe dulu ya guys Oke kita lanjut ke pembahasannya Yang pertama ada motor Husky Parna 701 Supermoto Sepeda motor asal Swedia ini masuk menjadi 10 motor supermoto terbaik di situs pisar daun Husky Parna 701 Supermoto memang merupakan evolusi dari model sebelumnya Meski terlihat sama seperti pada frame dan bodywork Namun yang paling membedakan adalah warna grafisnya dengan tema Swedish Hairy Tie Kendati begitu jantung pacu motor ini ternyata paling berubah Dimana daya naik enam tenaga kuda Secara detail Husky Parna 701 Supermoto dilengkapi mesin satu silinder berkapasitas 692,7 cc Berpendingin cairan yang mampu memuntahkan daya sebesar 74 tenaga kuda di RVM 8000 Dengan torsi 71 Nm di 6750 RPM Selanjutnya ada motor KTM 690 SMCR Pabrikan asal Suzuki DRZ 400 SM Di Indonesia pamor Suzuki memang sedang kembang kempis Namun secara perlahan Suzuki Indonesia sedang menyiapkan sejumlah line up untuk kembali bersaing di pasar nasional Lain dengan Suzuki secara global Mereka cukup memiliki deretan supermoto yang cukup dipandang Tak terkecuali untuk jenis supermoto Hal ini dibuktikan dengan keberadaan Suzuki DRZ 400 SM Suzuki DRZ 400 SM disebut sangat ringan Dengan menjadi salah satu motor buatan Jepang yang mumpuni Hal ini pula dibuktikan dengan performa motor tersebut saat dikendarai Di jalanan asfal maupun bebatuan Ini tak lain berkat mesin 4 struk liquid cool DOHC berkapasitas 398 cc Yang mampu menghasilkan daya hingga 39 tenaga kuda Selanjutnya ada motor KTM 640 LC4 Sepeda motor jenis supermoto yang satu ini cukup banyak menuai pujian Hal tersebut karena KTM 640 LC4 supermoto sangat mudah dikendarai Desain tegas serta memiliki kenyamanan mumpuni Baik digunakan untuk jarak jauh maupun di perkotaan Selain itu, model-model KTM juga memiliki nilai jual yang cukup tinggi Meskipun di pasar bekas Untuk jantung pacu, sepeda motor ini dilengkapi mesin single cylinder Berkapasitas 625 cc Yang mampu menghasilkan daya 53 tenaga kuda dan torsi 55 Nm Selanjutnya ada motor Ducati Hypermotard 939 Memiliki bobot 204 kg Ducati Hypermotard 939 Merupakan bagian dari keluarga Hypermotard Ducati Motor ini diklaim memiliki handling yang ringan Dan posisi kendali yang sangat mudah bagi rider untuk berpergian Soal mesin, tak perlu diragukan Karena Supermoto ini telah dilengkapi mesin Sebesar 937 cc 8 valve fill injeksi L-twin yang mampu menghasilkan kekuatan hingga 113 tenaga kuda dan torsi 97 LB FT Selanjutnya ada motor KTM Duke 2 Selain KTM 690 SMCR Perusahaan otomotif asal Sweden ini juga memiliki Duke 2 Model yang satu ini merupakan kombinasi antara sepeda motor Eropa dan Jepang Motor ini juga menawarkan keandalan yang pantas digunakan di jalan raya maupun bebatuan Duke sendiri disebut merupakan salah satu sepeda motor yang telah dipilih masyarakat sejak 1994 KTM Duke 2 ini juga salah satunya Disebut memiliki ciri kecepatan, praktis dan cocok digunakan bagi mereka yang doyan perjalanan jauh Namun masih pantas pula dikendarai di jalanan perkotaan Hal ini berkat motor yang hanya berbau buat 145 kg Namun memiliki mesin cukup mumpuni Yaitu mesin karburator 4 katuk berkapasitas 625 cc Yang mampu menyemburkan tenaga hingga 55 tenaga kuda Dan torsi 44 FT LB Mesin tersebut mampu membuat supermoto ini dapat dipacu hingga kecepatan maksimal 170 km per jam Selanjutnya ada motor Husky Parna SM450R Model Husky Parna SM450R ini juga tak kalah canggih untuk jenis supermoto buatan Swedia Motor ini juga menjadi pilihan konsumen di daratan Eropa Hal ini karena bodi ramping, praktis handling ringan dan memiliki performa cukup gila untuk jenis supermoto Hal ini berkat sokongan mesin karburator 4 katuk berkapasitas 449 cc Yang mampu mengeluarkan daya 48 tenaga kuda Sehingga dapat dipacu hingga 177 km per jam Selanjutnya ada Yamaha YZF450 Yamaha tak mau kalah dalam menghadirkan beragam jenis sepeda motor Maka Yamaha YZF450 pun dibuat dengan mencomot mesin dari jenis dua purpose atau trailnya Yamaha YZF450 ini telah menggunakan mesin kapasitas 499 cc DOHC 4 langkah 4 titanium valve Selanjutnya ada Honda CRF450 Di mana ada Yamaha bermain, pasti disitu ada Honda Hal ini juga terjadi untuk kelas supermoto Honda memiliki CRF450 yang tak kalah hebat dari Yamaha ataupun pabrikan sepeda motor asal Eropa Honda CRF450 yang memiliki berat hanya 120 kg Telah dibenamkan mesin sebesar 449 cc 4 katuk Yang sanggup menghasilkan daya hingga 49 tenaga kuda dengan torsi 35 FT LB Oke guys, jadi yang terakhir ada motor Aprilia SVX550 Supermoto yang cukup favorit adalah Aprilia SVX550 Motor ini disebut cukup canggih karena minim getaran dan mudah dikendarai Supermoto dengan bobot 128 kg ini Telah memiliki mesin V-twin 8 katuk dengan dimensi mesin 549 cc Sehingga mampu menghasilkan daya hingga 70 tenaga kuda Nah, itu guys jadi deretan supermoto terbaik di dunia Bagaimana menurut kalian? Apakah pilihan kalian? Sama dengan saya Kalau saya sih pilih Aprilia SVX550 ya Karena saya suka dari desainnya Oke guys, mungkin sekian dulu aja video dari gue Jangan lupa like, komen, dan subscribe See you di next video guys Bye